Triswaka dan Nabila Maharani telah resmi menikah. Salah satu hotel yang terletak di area Parang Tritis, Yogyakarta, dijadikan lokasi pernikahan pasangan sejoli itu pada 27 April 2023. Berbalut busana putih dan dipadukain batik, akad nikah Triswaka dan Nabila Maharani digelar di tempat terbuka dengan latar pemandangan pantai yang indah. Nabila Maharani mengungkapkan momen sekali seumur hidup ini merupakan pernikahan impian yang selama ini ia dambakan. Diketahui Triswaka dan Nabila memang tak mengundang banyak tamu untuk hadir di pernikahan sakralnya. Sedari awal, pasangan ini sepakat menggelar pernikahan yang simpel dan sederhana. Kita memang gak ada share undangan. Emang acaranya kecil-kecilan, gak mau besar-besar. Yang penting menurut saya sah, menurut negara sah menurut agama sudah cukup. Sisanya tinggal upload foto aja kalau udah sah, jelas Triswaka. Untuk mas kawin pun Triswaka hanya memberikan uang tunai sebesar Rp270,420 bersama logam mulia seberat 23 gram untuk Nabila. Jumlah mahar itu dipilih untuk mengabadikan tanggal kebahagiaan mereka. Tentunya banyak juga yang penasaran dengan biaya pernikahan pasangan musisi ini. Baik Triswaka maupun Nabila tak menyebutkan total biayanya. Namun mengulik laman Bride Story, harga venue pernikahan mereka yang berlokasi di Queen of the South, Parang Kritis, Yogyakarta yakni sekitar Rp168 juta untuk paket 100 tamu. Detail paket Rp168 juta yang ditawarkan di Bride Story tersebut sudah termasuk MC, foto dan sinematik, make-up artis, hotel termasuk makanan dan minuman untuk 100 orang, dekorasi, dan jasa wedding organizer. Tentunya jika menambah jumlah tamu maka akan dikenakan biaya lagi, di mana tempat akad nikah mereka di Queen of the South maksimal berkapasitas 500 orang. Selain itu paket pernikahan tersebut belum termasuk baju pengantin dan tentunya cincin pernikahan yang mereka pilih dari salah satu merek perhiasan terkenal di Yogyakarta. Dengan biaya tersebut, pasangan ini mengaku memang ingin menggelar pernikahan sederhana. Nggak ada resepsi. Kalau resepsi, nanti bikin acara lagi, pasti capeknya dua kali. Hari ini saja sudah capek, ungkap Triswaka masih lewat dalam wawancara virtual. Kita memang nggak share ke siapa-siapa, nggak rame-rame. Niatnya memang ingin simpel-simpel aja sih, sama keluarga, sambung Nabila. Diungkapkan Nabila, bukan berarti dirinya dan Tri tak mau berbagi kebahagiaan yang tengah mereka rasakan. Ia dan Tri menginginkan momen sakral ini hanya dihadiri keluarga. Karena memang niatnya inginnya dari kami berdua memang keluarga saja, memang intinya inti mata. Bukannya nggak mau share kebahagiaan. Cuma momen ini niat awalnya cuma keluarga saja, jelas Nabila. Adapun dari Instagram story yang diunggah Nabila di akun media sosialnya Nabila Amu, tampak pernikahan tetap meriah meski hanya keluarga dan orang terdekat yang datang. Lokasi pernikahan yang tampak berada di pendopo gaya khas Jawa itu tetap ada hiburan dari wedding singer. Nabila juga tak hanya mengenakan satu baju bernuansa putih saat akad nikah. Tapi ada pula baju adat Jawa lainnya yang bernada hitam. Nabila juga sempat membagikan momen siraman sebelum acara akad nikah. Selain itu sebuah potret dari tamu yang diunggah ulang oleh Nabila menunjukkan gaya foto pre-wedding mereka. Meski mengaku hanya mengundang sedikit tamu, tampaknya beberapa orang terkenal seperti Anji mengucapkan selamat. Dalam instastory yang diunggah ulang, Anji sempat meminta maaf melalui pesan whatsapp karena tak bisa datang ke momen sakral tersebut. Nabila dan Tri pengen sekali hadir. Cuma tanggal itu aku ada kerjaan di Surabaya. Doaku 360 derajat, mengelilingi kalian, tulis Anji dalam sebuah pesan. Yah. Yaudah Manji enggak papa, balas Nabila. Enggak papa Manji, nanti kita kirim krisnya aja ya, tambahnya lagi diunggahannya. Jangan lupa malam pertama sambil NG vlog ya, balas Anji. Di Instagram para pengikut pasangan ini ikut memberikan ucapan selamat begitu mereka mengunggah prosesi akad nikah. Pasangan dunia akhirat, tulis seorang warganet. Selamat berutherku, semoga menjadi keluarga yang senantiasa diberkahi ala subhanahu atak ala, tulis seorang rekannya. Happy wedding kalian berdua. Saling sayang, saling support dan bahagia selalu buat kalian, tulis Judika.